Polisi sudah melakukan tes urin terhadap Tubagus Jodi, sopir yang mengemudikan mobil Vanessa Angel dan Febri Andrian Shah alias Bibi. Hasilnya Tubagus Jodi negatif alias tidak dalam pengaruh narkoba maupun alkohol saat berkendara. Hingga kini Jodi yang kondisinya membaik masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi di rumah sakit Bayangkara, Surabaya. Kasusnya pun telah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Hanya dari teman-teman penyidik saat lantas kores Jombang, malam ini akan dilakukan interogasi terhadap sopir setelah mendapat petunjuk dari dokter yang juga kondisinya juga. Polisi memeriksa sopir Vanessa karena diduga berkendara melebihi kecepatan. Sebelumnya dalam keterangan awal, Jodi mengaku memacu kendaraan dengan kecepatan 120 km per jam di tol Jombang dari arah Jakarta menuju Surabaya. Polisi yang curiga juga terus mendalami video Instastory Tubagus Jodi yang telah dihapus. Dimana dalam video itu, Jodi tengah bermain ponsel saat sedang melaju kencang di ruas tol. Akibat kecelakaan tunggal tersebut, artis Vanessa Angel dan suaminya Bibi Ardian Shah tewas, sementara anak semata wayangnya selamat. Terima kasih telah menonton!